Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang Diketahui, bak mandi berbentuk balok mempunyai ukuran bagian dalam berturut-turut B sama dengan 60 cm, L sama dengan 50 cm, dan T sama dengan 60 cm Bak tersebut diisi air melalui keran dengan debit 15 liter per menit Ditanya, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air ke dalam bak tersebut hingga penuh adalah Langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu ya Sobat Brandly Yang diketahui, yaitu P sama dengan 60 cm, L sama dengan 50 cm, T sama dengan 60 cm Kemudian, debit atau D sama dengan 15 liter per menit Kita cari volume dari bak mandi Karena bak mandi berbentuk balok, maka volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi Volume sama dengan 60 dikali 50 dikali 60 Sama dengan 180.000 cm3 Kita ubah satuannya ke dalam desimeter kubik Kita bagi dengan 1000 menjadi 180 desimeter kubik Sama dengan 180 liter Kemudian, kita menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak hingga penuh W sama dengan volume dibagi dengan debit W sama dengan 180 dibagi dengan 15 W sama dengan 12 menit Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak hingga penuh adalah 12 menit Oke, selamat belajar Sobat Brandly Salam Edukasi Terima kasih telah menonton!